Intro Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinagaya dan masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet Nah, di video kali ini gue akan kembali lagi ngebahas seputar micro task ataupun micro jobs ya teman-teman karena peminat dari tutorial yang satu ini tuh banyak banget ya teman-teman karena seperti yang kita tau ya, buat kalian yang mungkin udah gak asing dengan micro task ataupun yang namanya micro jobs ini kalian tuh bisa dapetin duit dari internet dengan cara yang cukup simple cuma dengan nontonin video youtube, follow instagram, follow facebook dan masih banyak lagi yang dimana tugas-tugasnya tuh bisa kalian lakukan semuanya dengan cara yang cukup simple tanpa harus memerlukan skill sama sekali bahkan bisa dilakukan sama anak sekolah ataupun sama kalian para pelajar sekalipun yang mau sekedar iseng-iseng ngumpulin uang jajan dari internet Nah, setelah di video sebelumnya atau di uploadan video gue yang kurang lebih tuh 5 hari yang lalu atau 1 minggu yang lalu gue tuh ngebahas salah satu website micro task terbaru dari Rusia Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas salah satu situs micro task terbaru dari negara lain yaitu dari negara India Nah, sekalipun situs micro task yang akan kita bahas kali ini tuh berasal dari India dan basisnya nih ada di Asia kalian gak perlu khawatir dengan rate pembayarannya karena sekalipun dia ini ada di Asia untuk bayaran yang diberikan dari website ini kepada para pekerjanya malah kalau menurut gue ini tuh rate-nya sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan situs SEO Sprint yang berasal dari Rusia kemarin yang sempet gue bahas gitu ya teman-teman Nah, dan yang asiknya lagi untuk situs micro task yang kali ini akan kita bahas disini tuh kalian bisa berkesempatan dapetin cuan lebih banyak jika dibandingkan dengan situs micro task pada umumnya kayak misalkan Sprout Cakes, Coworkers, SEO Sprint, Tempax, dan lain-lain karena disini untuk tugas-tugasnya tuh gak terbatas hanya pada tugas micro task ataupun micro jobs aja tapi ada juga tugas kayak earning CAPTCHA dan juga tugas-tugas lain yang dimana si tugas ini bisa kalian kerjain untuk bisa nambahin pendapatan kalian supaya si pendapatan ataupun si pemasukan kalian itu bisa lebih maksimal gitu ya teman-teman Nah, langsung aja ya buat kalian yang penasaran dan mau tau apa sih nama situsnya dan gimana cara kerjanya dan juga gimana cara mulainya agar kita bisa dapetin cuan dari situs micro task yang satu ini jadi langsung aja pertama-tama disini yang perlu kalian persiapkan tentu aja perangkat kalian ya bisa pake HP, komputer, ataupun laptop bebas, gak ada batasan perangkat sama sekali Nah, kemudian abis itu disini kalian tinggal langsung buka aja browser kalian lalu kemudian abis itu kalian tinggal masukin aja alamat dari situs micro task yang akan kita tujuh kali ini yaitu worketbd.com jadi tulisannya kayak gini ya teman-teman kemudian abis itu kalau udah disini kalian tinggal langsung klik enter aja maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan utama dari situs ataupun website yang bernama worketbd.com ini nah, buat kalian yang belum tau worketbd ini apa jadi worketbd ini adalah salah satu situs berbasis freelance ataupun micro task yang bisa kalian manfaatin untuk bisa dapetin cuan yang cukup lumayan dari internet dengan cara mengerjakan tugas-tugas ringan kayak misalkan nonton video youtube subscribe channel youtube follow akun instagram join grup facebook dan masih banyak lagi yang dimana untuk setiap tugas-tugas yang ada disini bisa kalian kerjain tanpa harus memerlukan skill sama sekali gitu ya teman-teman nah, untuk bisa mulai bekerja di dalam website ini dan bisa dapetin cuan ataupun bayaran dari web ini tentunya pertama-tama disini kalian perlu mendaftar dulu sebagai pekerja di dalam webnya dengan cara klik tombol sign up yang ada disini kemudian abis itu nanti biasanya akan ada iklan kayak gini ya teman-teman ini kita tinggal back aja lalu abis itu disini kita tinggal klik sign up lagi kemudian abis itu disini kalian tinggal masukin aja nama depan kalian misalkan ini ya gue masukin nama gue junet kemudian abis itu nama belakangnya disini kita masukin sinaga kemudian abis itu disini kalian tinggal masukin aja alamat email kalian yang mau kalian pergunakan misalkan ini ya gue pake alamat email gue yang ini kemudian abis itu disini kalian tinggal bikin username kalian misalkan ini gue bikin username gue ini kemudian abis itu disini kalian tinggal masukin country kalian atau negara asal ini udah bener ya Indonesia lalu kemudian abis itu disini kalian tinggal masukin nomor hp kalian misalkan ini gue masukin Kemudian abis itu kalau udah disini kalian tinggal bikin password kalian Yang dimana nanti si password ini bisa kalian pergunakan untuk login ke dalam akun WordDBD kalian Misalkan ini ya gue bikin password kayak gini Kemudian abis itu kalau udah kita tinggal konfirmasi ulang si passwordnya Lalu kemudian abis itu disini kalian tinggal masukin kode yang udah tertera di atas ini Ini ya 979310 Kemudian abis itu kalau udah disini kalian tinggal checklist disini Lalu klik register now disini Nah kemudian abis itu setelah kalian udah selesai klik register now Nanti tuh akan ada muncul tampilan kayak gini Please verify your email to get access Jadi nanti disini akan ada kolom verification code yang dimana Di kolom verification code ini kalian perlu memasukkan kode verifikasi yang udah dikirimkan ke alamat email yang udah kalian daftarin Nah jadi disini kita tinggal masuk aja ke email kita Lalu kita cari email dari worddbd.com Nah ini ya ini kalian buka kemudian abis itu Ini untuk your email verification codenya kalian copy kodenya Kemudian abis itu kalian tinggal pastein kesini si kodenya yang tadi udah kalian copy Kemudian abis itu disini kalian tinggal klik submit Nah dan kemudian abis itu kalau misalkan kalian udah selesai Maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini Dari halaman utama ataupun dari tampilan dashboard si akun worddbd kalian Yang dimana kalau udah muncul tampilan kayak gini Itu artinya kalian udah berhasil membuat akun dan mendaftar sebagai pekerja di worddbd.com ini Nah kemudian abis itu kalau misalkan udah kayak gini Pertanyaan selanjutnya untuk bisa dapetin duit dari si website ini caranya gimana bang? Nah jadi caranya cukup simple disini ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan Agar bisa mendapatkan duit dari si worddbd.com ini Yang pertama kalian bisa masuk ke kolom jobs yang ada disini Kemudian abis itu nanti di kolom jobs ini ada beberapa tugas dengan bayaran yang cukup lumayan Yang bisa kalian kerjain agar bisa mendapatkan bayaran sesuai dengan bayaran yang udah tercantum di dalam tugas tersebut Nah untuk bayarannya sendiri disini mulai dari 1 dolar sampai ada yang 10 dolar juga satu tugasnya Nah tapi perlu kalian perhatikan untuk kalian yang pengen dapetin cuan dari kolom jobs ini Disini tuh kalian perlu atau memerlukan yang namanya skill agar kalian bisa mengerjakan si tugas yang ada disini Nah kayak misalkan disini ya seperti yang kalian lihat disini ada tugas profesional youtube channel create Jadi disini sebenernya kalian tuh bisa dapet bayaran dari si kolom jobs si worddbd.com ini Sebesar 1 dolar cuma dengan mengerjakan instruksi dari tugas yang udah tercantum disini Kayak misalkan ini kan tugasnya profesional youtube channel create Nah kalau misalkan kalian pengen dapetin bayaran 1 dolar dari tugas ini Ini kalian tinggal klik aja disini si tugasnya Kemudian abis itu nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini Yang dimana nanti disini kalau misalkan kalian pengen ngerjain tugas ini dengan bayaran 1 dolar Disini kalian tinggal klik hire me aja Maka nanti disini kalau misalkan si penyedia pekerjaan ini setuju untuk menerima kalian sebagai pekerjanya Maka nanti kalian akan mendapatkan notifikasi di kolom inbox kalian Yang berisi instruksi lanjutan yang perlu kalian lakukan agar kalian bisa mendapatkan bayaran sebesar 1 dolar yang ada disini Nah dan perlu kalian perhatikan ya untuk tugas di kolom jobs ini Ini tuh ada batas pengerjaannya sesuai dengan tenggat waktu yang tercantum disini Nah kalau misalkan di kolom delivery time ini tertera 1 hari Berarti tugas yang tertera disini wajib kalian selesaikan sebelum si masa tenggangnya ini berakhir Gitu ya teman-teman Nah tapi kekurangan dari tugas yang ada di kolom jobsnya ini Selain disini kalian perlu atau membutuhkan yang namanya skill Disini ini kan sistemnya sistem bid nih Jadi disini untuk setiap pengerjaan tugas yang ada disini Ini tuh sistemnya rebutan ya teman-teman Jadi setiap satu tugas yang ada disini Ini tuh terbatas dan hanya bisa dikerjain sama beberapa orang aja Yang disetujui sama si penyedia pekerjaan ini Nah tapi kalian gak perlu khawatir Seperti yang udah gue bilang tadi Karena si workatdbd.com ini website berbasis mikrotask Jadi selain dari tugas yang memerlukan skill Disini juga mereka menyediakan tugas-tugas yang gak perlu memerlukan skill sama sekali Dan bisa kalian kerjain kapanpun sesuka hati kalian Untuk bisa dapetin bayaran sesuai dengan yang kalian inginkan Yaitu melalui kolom microjobsnya yang ada disini Itu ya teman-teman Nah ini kalau misalkan kalian pengen ngerjain microjobsnya Ini kalian tinggal klik aja di kolom microjobsnya yang ada disini Maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini Yang dimana nanti disini Kalian akan bisa mendapatkan bayaran mulai dari 0,013 dolar Sampai 0,021 dolar Bahkan ada juga yang bayarannya sampai 1 dolar per tugasnya Hanya dengan mengerjakan tugas-tugas ringan yang udah tertera disini Nah untuk tugasnya apa aja bang? Nah untuk tugasnya seperti yang kalian lihat ya Disini ada tugas kayak misalkan untuk share video sosial media doang Kalian dibayar 0,13 dolar per tugasnya Kemudian abis itu disini ada tugas untuk membuat akun Gmail Dan ini bayarannya 0,025 per tugasnya Itu ya teman-teman Dan disini juga ada tugas subscribe channel youtube Yang dimana disini bayarannya 0,01 dolar Dan cukup lumayan sih menurut gue Karena disini untuk tugasnya ini tersedia cukup banyak sih menurut gue Jadi kalian ini gak perlu khawatir tugasnya ini bakalan abis Karena setiap hari tugasnya ini akan selalu diperbaharui Agar kalian bisa selalu mengerjakannya Untuk bisa dapetin cuan secara maksimal dari si website mikrotas yang satu ini Nah untuk cara pengerjaan tugasnya sendiri kayak gimana bang? Nah untuk cara pengerjaan tugasnya sendiri Ini tuh hampir sama kayak kebanyakan situs-situs mikrotas pada umumnya Yang dimana kalau misalkan kalian nih Pengen ngerjain tugas yang ini nih Subscribe channel youtube dengan bayaran 0,01 dolar Nah disini kalian tinggal klik apply aja di tugasnya Nah kemudian abis itu nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini Yang dimana nanti disini akan ada instruksi yang harus kalian lakukan Agar kalian bisa mendapatkan bayaran sebesar 0,011 dolar Dari tugas yang berhasil kalian kerjakan tersebut Nah seperti yang gue bilang sebelumnya ya Karena si website mikrotas yang satu ini tuh basisnya adalah di India Jadi kebanyakan pemberi pekerjaan yang nongol disini Kebanyakan adalah orang India Jadi kebanyakan untuk tugasnya disini Ini tuh akan tersedia dalam bahasa India ya Atau dalam bahasa Hindi Jadi disini simpelnya buat kalian yang pengen ngerjain tugas disini Kalian itu perlu sambil membuka Google Translate juga Agar bisa menerjemahkan setiap bahasa yang ada disini Agar kalian bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan benar Sesuai dengan apa yang udah diinstruksikan disini Nah jadi disini gue akan coba buka Google Translate dulu Kemudian abis itu ini untuk bahasanya gue ganti Hindi Kemudian ini udah Indonesia udah benar Kemudian abis itu ini kita tinggal block Lalu kita tinggal copy Lalu kita tinggal pastikan disini Nah kemudian abis itu nanti disini akan ada terjemahannya ya Disini ada terjemahannya cari teks ini Tuka Tumi Bilangka ini di Youtube Dan cocokkan dengan gambar yang diberikan di atas Dan jika ada yang memiliki dalam pemaham makanan dan dalam gambar di atas Mereka akan dapat memahaminya dengan mudah Kemudian abis itu instruksi selanjutnya disini kita diminta untuk bekerja dengan jujur Kemudian abis itu banyak terima kasih kepada mereka yang melakukan pekerjaannya dengan baik Jadi disini kita diharuskan langsung subscribe aja ya ke channelnya yang ada disini Oke disini kita langsung buka Youtube aja Kemudian abis itu disini kita tinggal masuk ke si channelnya yang ini Tuka Tumi Bangla 8239 Oke ini gue copy lalu gue cari di Youtube Kemudian abis itu ini gue buka Nah ini dia ada Tuka Tumi Bangla Oke ini dia punya orang Indianya ini gue buka Nah kemudian abis itu kalau udah disini kita tinggal langsung subscribe aja si channelnya sesuai dengan instruksinya Kemudian abis itu disini kita tinggal lihat bukti apa yang dia minta untuk kita kirimkan Nah ini ada ya Nah ini ya dia minta bukti yang kayak gini Ini kita translate dulu biar lebih gampang dan kita tahu apa yang dia minta sebagai buktinya Masukkan nama ID Youtube Anda Jadi buktinya disini dia minta untuk ID Youtube kita Kemudian berlangganan seluruh dan berikan tangkapan layarnya Oke jadi disini dia minta nama akun yang kita pergunakan untuk subscribe ke si channelnya dia yang ada disini Kemudian yang kedua kita diharuskan untuk mengirimkan bukti berupa screenshot ataupun tangkapan layar dari hasil pekerjaan kita yang udah kita lakukan Jadi disini kebetulan gue pake nama pencari peluang Oke jadi disini gue akan kasih buktinya yang pertama Disini gue kasih buktinya pencari peluang Pencari peluang is my Youtube account Atau kalau lebih gampang kayak gini deh Username Username my account Account is pencari peluang Kemudian abis itu disini kita tinggal screenshot ya Ini si buktinya Oke gue screenshot Nah udah gue save Kemudian abis itu kalau udah Ini kita close Lalu kemudian kita balik lagi ke si Word DVDnya Kemudian abis itu disini kita tinggal upload bukti screenshotan pekerjaan kita tadi Nah ini Kemudian abis itu disini kita tinggal klik complete this task Nah dan kemudian abis itu disini akan muncul tulisan job successfully submitted Gitu ya temen-temen Jadi caranya itu cukup simple Nah kemudian abis itu kalau misalkan disini kalian udah berhasil mengerjakan si tugas mikrotasnya Disini kalian tinggal masuk aja ke kolom beranda kalian Atau ke kolom dashboard kalian dengan cara klik kolom dashboard ini Ini ya Kemudian abis itu kalian tinggal klik freelancer dashboard Nah kemudian abis itu nanti disini kalian akan ngeliat berapa banyak tugas yang udah berhasil kalian kerjain Nah untuk bisa ngelacaknya disini kalian tinggal klik aja view all Disini kemudian abis itu nanti disini kalian akan bisa ngeliat status pekerjaan kalian ini udah selesai diperiksa apa belum Sama si pemilik channel tersebut Jadi disini biasanya untuk setiap tugas yang udah berhasil kalian kerjain disini Itu tuh biasanya akan dicek dulu sama si pemilik tugasnya Kurang lebih itu biasanya paling lama sekitar 1 minggu sampai 2 minggu paling lama Dan paling cepat itu biasanya 3 jam sampai 1 hari Yang dimana kalau misalkan disini statusnya masih pending Si bayaran kalian ini Ini tuh belum akan masuk ke dalam akun si work dbd kalian Gitu ya teman-teman Jadi nantinya si pembayaran ini akan beneran real masuk ke akun kalian Kalau misalkan si statusnya ini udah clear ya teman-teman Dan si penyedia tugasnya udah bener-bener puas Dan ngerasa si hasil pekerjaan kalian ini udah sesuai dengan yang dia inginkan Gitu teman-teman Nah kemudian abis itu kalau misalkan nantinya disini si statusnya ini udah clear Atau udah sukses Maka nanti disini si bayaran yang ada disini Yang udah tertera disini sebesar 0,011 ini Nantinya akan langsung masuk ke dalam akun work dbd kalian Yang bisa kalian lihat di kolom dashboard kalian yang ada disini nih Nah yang ada di kolom current balance yang ada disini Gitu teman-teman Nah kemudian abis itu yang asiknya lagi dan yang serunya lagi dari si workdbd.com ini Selain dari pengerjaan tugas micro task Ataupun micro jobs Disini kalian juga bisa dapetin bayaran tambahan Cuma dengan ngetik ataupun nginput CAPTCHA doang Nah seperti yang kalian lihat ya Jadi disini di kolom sebelah kiri Ini kan ada tulisan extra earn Yang dimana di extra earn ini Kalian bisa mendapatkan pendapatan ekstra Diluar dari pekerjaan jobs freelance Ataupun pekerjaan micro task Yang udah disediakan disini Nah buat kalian yang pengen dapetin pendapatan ekstra Ataupun pendapatan tambahan dari re-CAPTCHA ini Disini caranya kalian tinggal masuk aja ke kolom re-CAPTCHA-nya Ini kalian tinggal buka Kemudian abis itu Nanti disini akan ada muncul tampilan kayak gini Yang dimana disini Kalian ini bisa dapetin bayaran sampai 1 dolar Cuma dengan ngerjain CAPTCHA yang udah ditampilkan disini Gitu ya teman-teman Nah ini kan ada CAPTCHA nih disini nih Nah ini ada CAPTCHA Ini kalian tinggal tulis aja CAPTCHA-nya disini XR4UF8PRJ Kemudian abis itu disini kalian tinggal klik submit Nah abis itu ini 1 Ini kalian dapet bayaran 0,0051 Kemudian abis itu disini Kalau misalkan kalian pengen dapet bayaran lagi Kalian cuma tinggal klik lagi Si CAPTCHA-nya misalkan ini ya 2PDCGGTA Kemudian abis itu Ini kalian tinggal klik submit lagi Sorry si CAPTCHA-nya refresh Nah misalkan ini ya Kalian tinggal ketik lagi C J C E M T 8 9 F Z Kemudian abis itu kalian tinggal klik submit lagi Dan abis itu disini kalian dapet bayaran lagi 0,0051 Gitu ya teman-teman Jadi untuk yang pengerjaan CAPTCHA ini Buat kalian yang pengen dapetin pendapatan ekstra Dengan cara yang lebih cepat Kalian bisa manfaatin si fitur CAPTCHA ini Tapi perlu kalian perhatikan Disini ada peringatannya juga ya Jadi disini kalian itu wajib mengetik CAPTCHA dengan bener Dan gak boleh asal-asalan Kalau misalkan kalian mengetik atau memasukkan 6 CAPTCHA Secara berturut-turut dan semuanya salah Maka si akun kalian itu bakal dibekukan selama 1 hari Gitu ya teman-teman Jadi pastikan Buat kalian yang pengen dapetin pendapatan ekstra dari sini Kalian wajib memperhatikan setiap ketikan kalian ini Supaya emang bener-bener sesuai dengan gambar CAPTCHA yang udah ditampilkan disini Gitu ya teman-teman Dan untuk rate pembayaran dari CAPTCHA ini sendiri Seperti yang kalian lihat ya Disini untuk hitungan kasarnya dari mereka Ini kurang lebih kalian itu bisa dapetin bayaran kurang lebih 1 dolar Untuk 2000 CAPTCHA yang berhasil kalian input Dan untuk 1 CAPTCHA yang berhasil kalian input Itu bayarannya mulai dari 0,0051 dolar Jadi cukup lumayan ya Jadi seperti yang kalian lihat Untuk di workatdbd.com ini Banyak fitur-fitur yang bisa kalian manfaatin Buat dapetin uang jajan tambahan Bahkan bisa jadi penghasilan sampingan juga Buat kalian yang pengen cari pasif income dari internet Gitu ya teman-teman Karena disini seperti yang kalian lihat Semuanya disini komplit ya Mulai dari mikrotasnya ada Mulai dari freelance-nya ada Mulai dari yang paling ngerecehannya juga ada RECAPTCHA ada Jadi semua komplit Disini kalian bisa manfaatin semua fiturnya Untuk bisa dapetin bayaran sesuai dengan yang kalian inginkan Jadi disini saudar-saudaranya ya Besar kecilnya pendapatan kalian Yang bisa kalian dapet disini Itu tuh sangat ditentukan dari hasil pekerjaan kalian Gitu ya teman-teman Makin banyak tugas yang kalian kerjain Dan kalian selesaikan Maka makin besar juga pendapatan yang bisa kalian dapet Nah kemudian abis itu Pertanyaan selanjutnya Untuk cara withdraw Atau untuk cara pencairannya Dari si workatdbd ini Kayak gimana bang? Nah jadi nantinya Kalau misalkan disini pendapatan kalian Udah kekumpul cukup banyak Dan kemudian kalian pengen Nge-withdraw pendapatan kalian Disini kalian tinggal masuk aja Ke kolom withdraw yang ada disini Ini ya Ini kalian tinggal klik withdraw Kemudian abis itu disini kalian tinggal klik withdraw money Kemudian abis itu nanti Disini akan ada muncul tampilan kayak gini Yang dimana nanti disini Akan ada beberapa metode Yang bisa kalian pergunakan Untuk mencairkan pendapatan kalian Dari si workatdbd.com ini Nah buat kalian para pengguna yang ada di Indonesia Disini ada beberapa metode pembayaran Yang bisa kalian pergunakan Untuk mencairkan pendapatan kalian Salah satunya Disini kalian bisa menggunakan payer Ataupun perfect money Jadi disini buat yang nanya Bang ini ada Paypal gak? Ini gak ada Paypal ya teman-teman Tapi disini ada payer Dan juga ada perfect money Yang dimana untuk proses pencairan Dan pakai kedua akun ini Menurut gue jauh lebih gampang Jika dibandingkan dengan Proses pencairan dari Paypal Nah buat kalian yang mungkin Pengen mencairkan pendapatan kalian Pakai perfect money Disini kalian wajib memiliki Akun di perfect money dulu Dan kalian wajib membuat Akun perfect money Untuk bisa mencairkan pendapatan kalian Dari sini Dan perlu kalian perhatikan ya Untuk bisa mencairkan pendapatan kalian Dengan menggunakan metode perfect money Disini untuk batas minimal pencairannya Adalah sebesar 5 dolar Dan untuk batas maksimal pencairannya Adalah sebesar 500 dolar Dan untuk biaya fee-nya adalah sebesar 8% Per 1 kali penarikan yang kalian lakukan Menggunakan perfect money Nah dan untuk jangka waktu pembayarannya sendiri Disini processing timenya Atau proses pembayarannya Paling lambat itu dikerjakan Atau diproses dalam 2 hari kerja Sesuai dengan yang udah mereka cantumkan disini Nah kemudian pertanyaan selanjutnya Untuk cara membuat akun perfect money Dan untuk cara merupiahkannya Dari perfect money ini gimana bang? Nah caranya cukup simpel ya teman-teman Sebenarnya untuk bisa mencairkan Menggunakan perfect money ini Disini pertama-tama kalian tinggal masuk aja ke si website-nya perfect money ya Nah perfect money yang ada disini ya Perfectmoney.is Kemudian abis itu disini kalian tinggal daftar Kemudian abis itu Setelah kalian daftar disini kalian tinggal buat akunnya aja Lalu kemudian kalian tinggal masukin nama Seperti biasa ya Kode post alamat email Kemudian abis itu dan lain-lain Disini kalian tinggal setujui aja Untuk kemudian membuat akunnya Maka nanti kalian disini udah bisa langsung menggunakan Si perfect money ini Atau alamat perfect money kalian Untuk mulai mencairkan Si pendapatan kalian dari Workdbd.com ini Yang ada disini Gitu ya teman-teman Nah kemudian abis itu Kalau misalkan kalian udah punya akun perfect money nya Dan udah membuat akun perfect money kalian Disini kalian tinggal klik withdraw aja Kemudian abis itu disini kalian tinggal masukin aja Berapa nominal dari penghasilan kalian Yang pengen kalian cairkan langsung Ke akun perfect money kalian Nah misalkan disini kalian pilih 5 dolar Disini kalian tinggal klik confirm aja Dan setelah itu nanti Kalian tinggal masukin aja alamat email Dari akun perfect money kalian Ataupun alamat dari akun perfect money kalian Untuk mulai mencairkan si 5 dolar tersebut Nah kemudian abis itu langkah selanjutnya Kalau misalkan si 5 dolar tersebut Udah masuk ke akun perfect money kalian Yang ada disini Untuk cara merupiahkannya gimana bang Nah untuk cara merupiahkannya cukup simple ya teman-teman Disini kalian bisa langsung mencairkannya Menjadi saldo dana Dengan cara menggunakan jasa exchanger Dari KA Changer Nah jadi disini kalian tinggal masuk aja Ke kachanger.com Nah jadi nantinya Di KA Changer ini kalian bisa merupiahkan Si saldo perfect money kalian Menjadi saldo dana Ataupun saldo ke rekening bank kalian Secara langsung Jadi simpelnya Buat kalian yang mungkin belum tau KA Changer ini apa Jadi KA Changer ini adalah salah satu exchanger Yang udah cukup terpercaya di Indonesia Yang bisa menerima penjualan Ataupun pembelian saldo dalam bentuk recehan Jadi buat kalian yang mungkin Pengen cairin saldo perfect money Tapi gak punya rekening bank Pengen cairin langsung ke dana Kalian bisa langsung aja hubungi si KA Changer nya Via WA yang ada disini Kemudian abis itu kalian tinggal chat ke si admin nya Kalian tinggal bilang aja Pengen nukerin saldo perfect money Sebesar 5 dolar menjadi rupiah Nanti kalian tinggal pilih Pembayarannya atau pencairannya Mau pake dana Mau pake OVO Atau mau ke rekening bank langsung Bebas Tapi kalian perlu ketahui juga ya Untuk perfect money Di si KA Changer ini Dihargainya 14.750 Untuk 1 dolar yang kalian cairkan Menggunakan jasa dari si KA Changer ini Jadi ada potongan biaya admin nya juga Gitu temen temen Dan untuk minimal pencairan Di KA Changer ini Adalah sebesar 2 USD ya Kalau misalkan kalian pengen cairin Atau pengen ngejual perfect money kalian Menggunakan jasa si KA Changer ini Gitu temen temen Oke jadi gitu aja ya temen temen Jadi sekiannya tutorial gua kali ini Tentang cara menghasilkan uang dari internet Dengan cara yang cukup simple Cuma dengan ngerjain tugas-tugas ringan Melalui website berbasis Microtask workatbd.com Versi Myjun Tarlandu Sinaga Dan seperti biasa Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung Atau ada yang pengen ditanyain Kalian bisa langsung komen aja di bawah sini Dan seperti biasa Kalau misalkan kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik like Subscribe Dan juga share ke temen temen kalian ya Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu di video selanjutnya See you